Terima kasih lor, masih menyaksikan Borgol. Bersama saya, Bang Jek. Terkait dengan kasus duguan korupsi Jalan Padang Lamo Tebo kemarin, Tigo Terdakwa Perkaru Duguan Korupsi Jalan Padang Lamo Tebo tahun 2019 akan menjalani sidang dengan agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi. Kamis 20 Oktober 2022. Nidok, pantauan ya. Tiga terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Lokpon Padang Lamo, Tanjung, Kabupaten Tebo tahun 2019 ialah Haji Ismail, Kontraktor, Irtetap Sinulingga, Kabit Binamarga, Dinas PUPR Provinsi Jambi, dan Suwarto, Direktur PT. Nai Adipati Ano. Sidang tersebut akan dipimpin Majelis Hakim yang diketuai Yandri Roni serta dua hakim anggota Yovistian dan Bernard Pancaitan. Tiga terdakwa akan menjalani sidang dengan agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi, Kamis 20 Oktober 2022. Dalam dakwaan, tiga terdakwa disangkakan dengan Pasal 2 Ayat 1, Junto Pasal 18 Ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Diketahui, Ismail Ibrahim merupakan pengusaha konstruksi yang ternama di Provinsi Jambi dan merupakan adik ipar mantan Gubernur Jambi, Fahrori Umar. Diketahui dalam pengerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis, namun tetap dibayarkan. Dari pekerjaan tersebut, timbul dugaan korupsi dengan kerugian negara mencapai 965,7 juta rupiah lebih. Nilai tersebut didapat dari hasil audit perhitungan kerugian negara oleh BPKP perwakilan Provinsi Jambi. Iqbal, Cek TV, melaporkan.